Rencana Gubernur Bali menetapkan pungutan sebesar 10 dolar Amerika Serikat kepada wisatawan mancanegara yang datang ke Bali diharapkan ditunda dulu, sebelum ada perbaikan menyeluruh terhadap seluruh aspek kepariwisataan Bali. Pengamat pariwisata Idewa Putususila menyampaikan pariwisata Bali memerlukan pembinaan menyeluruh, baik dari aspek infrastruktur, tata kelola desinasi atau objek wisata, pelayanan kepariwisataan baik dari pelaku industri perwisata maupun pemerintah, aspek kebersihan dan kenyamanan. Hal ini yang perlu diperhatikan terlebih dahulu sebelum menerapkan pungutan sebesar 10 dolar AS kepada wisatawan asing. Dirinya lebih sepakan jika Gubernur Bali mewujudkan standarisasi seluruh aspek kepariwisataan Bali sebagaimana diwacanakan dan menjadi salah satu program pekerja selama 5 tahun ke depan. Sebelum kita menaikkan atau mengenakan biaya 10 dolar itu harus sejalan dengan pelayanan yang diberikan. Seperti kita ketahui banyak beberapa daerah tujuan wisata yang belum maksimal dalam hal pelayanan, baik itu infrastruktur, kemudian sarana dan prasarana, dan kenyamanan bagi para wisatawan khususnya kebersihan dan pelayanan itu sendiri. Betul, jadi pelayanan perlu ditinggalkan kelebih dahulu dan coba adakan evaluasi. Jadi perlu diterapkan standarisasi bagi daerah tujuan wisata yang ada di seluruh Bali. Namun Dewa Sisila tetap mengapresiasi gagasan Gubernur terkait penghutan 10 dolar AS tersebut yang akan digunakan untuk upaya persarian seni, adat, dan budaya Bali.